Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara konfigurasi folder bersama ya pada OS virtual di virtualbox jadi ini sebuah solusi agar data kita terbaca pada OS virtual sebagai contoh gini teman-teman saya punya OS virtual ini Windows ya Windows 7 sebut aja kemudian disini saya pengen mengaktifkan folder bersama folder nanti yang akan saya masukkan nanti folder ini teman-teman folder berbagi ini nah gimana caranya supaya folder berbagi ini terbaca disini nah caranya gini kita klik folder bersama gini kemudian nanti tambahkan disini tambahkan pad foldernya kita pilih dari desktop tadi ini ya ini selek folder kemudian baca saja kaitkan otomatis kemudian oke kemudian oke nah ketika nanti komputer itu di restart ya atau misalkan nanti disini gak muncul disini gak muncul seperti ini ya gak muncul langsung seperti punya saya ini ini misalkan sudah restart komputer yang di dalam ini tetap sama nah maka solusinya ini kita berikan solusi pasti nanti tidak tiba-tiba langsung muncul gini kayak punya saya ini ya ini kan tadi membaca ya membaca dari yang luar tadi dari sini ini ya membaca kan nah maka nanti punya teman-teman gak langsung muncul seperti ini nah solusinya gimana solusinya gini caranya saudara bisa klik di bagian piranti ini pilih masukkan image cd quest edition ini karena kita harus menginstal apa namanya aplikasi tambahan ada yang belum kita install arti intinya gitu nah nanti silahkan di install ini nah pilih osmu ini yang berapa bit kalau osmu ini 64 bit install yang ini kalau 32 bit install yang ini install aja sampai selesai install aja kayak gini install 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 aja sampai selesai ya kemudian kalau sudah di install ya tunggu dulu nanti komputernya minta reboot biasanya komputer dalam ini minta reboot ya reboot aja ya reboot install reboot nanti masukkan gini nah masukkan gini nah diatur lagi tadi ini nah arahkan ke folder sumbermu yang ingin dibagikan ya kemudian kaitkan otomatis bahasa saja oke maka nanti akan muncul seperti ini pasti akan muncul nah tadi sebelumnya seperti itu tapi tadi belum di record ya ini sekarang tak berikan recordannya supaya nanti teman-teman bisa apa namanya tersolusi problem yang saya hadapi tadi ya mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian saya akhiri wilayitaufik walitayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati